Intro Ratusan warga desa Bulakamba, kecamatan Bulakamba, keopatan Brebes, antri berdesakan untuk mendapatkan bantuan pangan berupa beras 10 kg di kantor kepala desa Bulakamba. Meski warga mengantri sejak pagi hari, namun beras baru dibagikan pada siang harinya. PMK Brebes bersama Bulak Cabang Pakalongan menggelotorkan 2.239 ton beras jenis medium. Penjabat Bupati Brebes, Uripsi Habudin mengatakan, total penerima manfaat bahan suas beras di Brebes mencapai 223.943 penerima. Jumlah tersebut tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes. Penerima keluarga penerima manfaat dan ini akan kita lakukan di bulan ini sampai dengan tahun 25 ya Pak. Tahun bulan ini bulan depan kita akan menyesiapkan juali oleh komunitas pusat 2.119 dengan jumlah yang sudah-sudah tidak kurang. Dari itu, sementara ini kami sudah akan coba verifikasi kurang nanti data yang masuk, apakah ada pengubahan atau tidak. Tapi tahun ini bulan ini 23.000 sekian yang wawah sudah masuk ke data kita yang akan kita lakukan. Itu mereka menerima setiap bulan apa? Setiap bulan selama tiga bulan. Jadi tiga bulan mulai September, Oktober, Nukai. Mereka dapat tiga bulan ini. Kemudian kan membantu lah. Nah, sekarang semangat lagi tinggi. Penyaluran bantuan pangan ini dipercepat karena masih tingginya harga beras di pasaran. Saat ini cadangan beras buluk cabang Pekalongan mencapai 28 ribu ton. Sedangkan wilayah operasional yang meliputi ekskresidenan Pekalongan untuk sekali penyaluran sebanyak 7 ribu ton. Launching hari ini khususnya di bantuan pangan itu dibi kepada persoalan harga beras yang cenderung. Makanya oleh pemerintah mengambil sikap untuk segera menyambutkan bantuan pangan. Konsepnya bantuan pangan ini di awal akan dialokasikan pada bulan Oktober. Tapi karena harga di pasaran terus melangkapi, dimajukan alokasinya menjadi segera Oktober. Warga yang telah lama antri berdesakan akhirnya bisa bernafas lega setelah menerima bansos beras 10 kg. Warga mengaku bersyukur karena saat ini beras masih mahal untuk jenis medium mencapai 14 ribu per kilogram. Bantuan beras 10 kg tersebut menurut warga habis dikonsumsi selama 1 minggu hingga 10 hari. Yang biasa, biasanya biasa. Banyak bulan. Ya? Ya, udah 2 bulan ini. Udah 2 bulan, Pak. Ini bantuan senang, Pak. Ya, bantuannya alhamdulillah. 10 kg buat berapa lama, Pak? Ya, paling lama 1 minggu. 1 minggu, ya. Gak nyampe 10 hari, 4 hari, 5 hari habis. Hingga minggu ke-2 September, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Brebes masih cukup tinggi. Beras jenis medium dijual 14 ribu per kilogram, sedangkan untuk kualitas premium mencapai 16 ribu per kilogram. Trihandoko, RCTV, Brebes sangat jenis. Terima kasih.